Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Jika kita menggunakan HP Samsung baru, maka dipastikan di dalamnya akan terdapat banyak aplikasi bawaan. Dan untuk aplikasi tersebut, sebagian bisa kita hapus. Dan sebagian lagi hanya bisa dinonaktifkan dan disembunyikan. Nah di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara menghapus aplikasi bawaan di HP Samsung dan juga menyembunyikan dan menonaktifkan aplikasi yang tidak digunakan. Silahkan simak videonya dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Ya untuk contoh, HP Samsung yang saya gunakan ini adalah masih baru ya. Jadi tidak ada aplikasi yang didownload. Semuanya ini aplikasi bawaan. Nah untuk menghapus aplikasi yang memang bisa dihapus, disini tinggal kita masuk ke Google Play Store. Kalau kalian belum login, silahkan login terlebih dahulu. Kemudian jika sudah, silahkan klik icon akun yang ada di bagian atas ini. Setelah itu, pilih kelola aplikasi dan perangkat. Kemudian pilih lagi kelola. Nah disini akan ditampilkan aplikasi-aplikasi yang memang bisa kita hapus ya. Dan kalau kalian tidak memerlukannya, silahkan kalian checklist saja satu per satu. Misalnya saya akan menghapus aplikasi Twitter, maka tinggal checklist seperti ini. Kemudian aplikasi yang lainnya yang memang tidak kita perlukan, maka disini kita bisa menghapusnya. Dan kalau sudah dirasa cukup, maka tinggal kita klik icon tong sampah di bagian atas ini. Lalu pilih Uninstall untuk menghapus aplikasi bawaan tersebut. Kemudian jika masih ada aplikasi yang kalian kehendaki untuk dihapus, tetapi tidak bisa, maka untuk caranya adalah menonaktifkan dan menyembunyikan aplikasi tersebut supaya tidak tampil di bagian layar depan ya, atau home screen. Ini sangat berguna supaya aplikasi tersebut tidak menyita ruang internal dan juga tidak melakukan update. Nah untuk melakukannya, disini kita masuk ke menu setelan atau pengaturan yang ada di HP. Kemudian setelah itu scroll ke bawah dan cari aplikasi. Nah ini dia, kemudian kita pilih. Berikutnya disini tinggal kita pilih aplikasi yang ingin kita nonaktifkan. Misalnya disini kita tidak menggunakan aplikasi Chrome. Untuk menghapusnya ini tidak mungkin ya, karena memang tidak bisa dihapus, karena ini merupakan bagian dari aplikasi sistem. Nah disini kita untuk menyembunyikannya tinggal paksa berhenti, seperti itu, lalu pilih nonaktifkan. Nah setelah itu, maka aplikasi Chrome tersebut tidak akan tampil di bagian depan. Dan dengan cara ini, maka untuk aplikasi tersebut tidak akan menguras RAM dan juga tidak akan menguras baterai. Oke, dan lakukan ke beberapa aplikasi yang memang kalian kehendaki untuk menyembunyikan atau menonaktifkannya. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk menghapus aplikasi bawaan atau menonaktifkan aplikasi yang tidak bisa dihapus. Semoga tutorial singkat ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.